Intro Halo semoga selamat jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan seperti biasa untuk yang belum subscribe di subscribe dulu tekan tombol like nya dan tinggalkan komentar bijak Jangan tupa tekan loncengnya dan bagikan kalau sudah mari kita lanjut Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan yang mahu kuasa pemilik langit bumi dan seluruh sinya Nah seperti biasa saya Rory Hartono Spider-Man Paripada akan kembali menemani kalian dalam konten ada apa hari ini Baik teman-teman netizen yang luar biasa perjalanan pertama kita untuk hari ini adalah menuju ke Kabupaten Rekan Ini ada apa nih peringatan hari santri nasional dan ini di Kabupaten Rekan Sulawesi Selatan tempatnya di Marwangin kecamatan mewah Nah ini juga dilakukan apa ya di Pondok Pesantren Mudan Rahmatul Asri Jadi jalurnya itu mereka itu ada ada apa namanya defili ataupun kayak karena apalagi itu Mulai dari Pondok Pesantren Mudan Rahmatul Asri menuju ke lapangan Lansagaga Marwangin Itu adalah lapangan yang legend banget di Marwangin yang sekarang sudah dipermak dan sudah ditata ulang dan direnovasi Sekarang tempatnya udah bagus banget ya ada lapangan basketnya ada aulanya pokoknya keren ya Nah sementara itu teman-teman netizen ini adalah pertama kalinya kecamatan mewah menjadi tuan rumah untuk peringatan hari santri Jadi makanya itu disambut sangat luar biasa ada drum band, ada margin band, defili dari seluruh sekolah-sekolah mulai dari MTS dan pesantren semuanya ada Karena hari ini adalah hari mereka, hari santri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita melihat peringatan hari santrinya, defili dan upacara pernaikan bendera Saya akan mengajak kalian melakukan pengumpulan satu kantong sampah untuk hari ini Halo semuanya, selamat menonton! Halo semuanya, selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampah menonton! Sampah menonton! Sampah berpasir, plastik plastik, dan gelas minuman api Ini kita harus misahin Masinnya ya Masinnya banyak makan ya Sudah maghrib lagi Ini kita terima kasih telah menonton! Ini kita terima kasih telah menonton! Ini belum cukup satu kantong lagi ya telat kita mulainya tadi ah kita harus cepatnya nih celana siapa lagi telat-telat telat-telat harus cepat-cepat kita nih temen kita harus buru-buru ngumpulin maghrib lagi lagi cepat sedikit lagi lagi-dikit 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 lagi bentar lagi ya bersihin sedikit ya ini cepat penuh kalau pasak pakai ini nih sedikit lagi ya oke berikut lagi oke berikutnya cukup ya terima kasih temen-temen jangan lupa terus ikut channel kita sampai ketemu besok salam jumpa nah teman-teman setelah peringatan hari santri di malam harinya ada pementasan luar biasa di pondok pesantren Terahmatullah Astri dan pementasannya itu adalah pementasan seni ya mulai dari seni tari seni apalagi pokal dan kemudian drama pokoknya semuanya ada karena namanya pentas seni ya jadi makanya itu yang dipetaskan seri seni ya sudah jelas lah selamat menikmati ajang kreasi santri ini diinisiasi oleh pondok pesantren Terahmatullah Astri dan menjadi agenda tahunan jadi setiap tahun mereka sebenarnya punya acara seperti ini ya namanya pentas aksi aksi kreatifitas santri itu biasanya dilakukan ataupun di 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 pertunjukan dari semua bakat yang ada di pesantren itu sendiri mulai mulai dari bakat menarinya dan segala macamnya dan itu perkonsulat perkonsulat artinya per daerah mulai dari konsulat enrekang, konsulat sidrap, konsulat pinrang makanya mereka punya tarian khas dari daerah mereka masing-masing yang mereka tonjolkan saat berada di atas panggung nah tentunya acara ini sangat keren ya saya saya saja misalnya kalau tahu bakal ada acara seperti ini bakal langsung menuju enrekang pokoknya karena disinilah kita lihat performa dan kemudian kemampuan-kemampuan yang memang perlu digali di kalangan santri itu sendiri makanya saya bilang santri itu jangan dianggap remeh ya jangan pandang enteng sama santri santri itu punya kemampuan yang sangat-sangat luar biasa ini contohnya ini baik teman-teman ini sepertinya untuk episode kalian cukup sekian dulu jangan lupa subscribe sebagaimana untuk dukungan kalian pada kanal ini sampai ketemu besok dan salam jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati